Halo setelur, berjumpa lagi dengan NemoT Channel dan dalam perjumpaan kita kali ini semoga kita selalu diberi kabar baik dan selalu diberi kesehatan Oke lor, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan aktivitas saya membuat media tanam ya dan dimana media tanam ini biasanya saya menggunakan untuk menanam bahan bonsai di dalam ground dan bagi para penghobi bonsai biasanya media tanam adalah suatu bahan yang lumayan penting karena merupakan tahap awal untuk menanam bonsai dan untuk bahan utama saya membuat media tanam saya pergunakan pasir sungai ya karena pasir sungai itu sendiri memiliki sifat yang poros air dan juga sangat bagus untuk pertumbuhan akar-akar muda yang baru tumbuh dan akar muda biasanya menyukai media yang mudah ditembus jadi menurut saya pasir sungai sangat cocok untuk bahan utama membuat media tanam dan untuk bahan selanjutnya saya pergunakan kompos untuk campuran media tanam dan kompos ini sendiri saya akan manfaatkan dari daun-daun yang sudah gugur saya pergunakan dari daun jati yang sudah saya buang tulangannya jadi untuk mempersingkat pelapuan ya untuk kompos ini sendiri kita bisa gunakan dari daun yang lain yang ada di sekitar kita saya juga pernah menggunakan daun terbesi, daun sirisida dan juga daun kersen ya dan bahan yang ketiga saya gunakan sekam mentah seperti ini nah sekam mentah ini saya pergunakan langsung untuk campurannya karena media tanam ini sendiri saya pergunakan kurang lebih 2 minggu lagi jadi seiring waktu berjalan mungkin sekam ini sudah lapuk ya jadi media tanam ini setelah saya selesai membuatnya akan saya simpan selama 2 minggu atau sampai benar-benar siap untuk dipakai nah dari ketiga bahan tersebut kita lanjut memasuki proses percampuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk saat ini proses percampuran sudah selesai jadi untuk ketiga bahan tersebut saya gunakan perbandingan 1 banding 1 kurang lebih dan kita bisa lihat ya ini adalah campuran yang kemarin saya buat karena kemarin saya juga membuat campuran media tanam ya nah dari ketiga bahan tersebut kita juga bisa gunakan kotoran hewan sebagai campuran media tanam tergantung bagaimana keperluan kita terhadap tanaman kita terhadap tanaman yang kita tanam ya biasanya saya menggunakan kotoran hewan kambing oke setelur sampai disini video saya kali ini sampai jumpa di video saya selanjutnya semoga menginspirasi bagi kita semua dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati